Halo guys, terima kasih yang udah klik video ini jadi sesuai judulnya hari ini kita mau mereview beberapa barang salah beberapa skincare yang dengan harga sangat murah tapi hasilnya ulala tapi ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya guys, jadi aku mau share hasil reviewan aku mengenai beberapa produk skincare yang pernah aku pakai dan for your information aja hari ini aku bawa sling bag kecil untuk menaruh beberapa produk yang selama ini pernah aku pakai mulai dari yang paling murah dan sedikit mahal, kenapa aku bilang sedikit mahal, karena aku tidak pernah menghabiskan uangku untuk membeli skincare yang harganya cukup mahal nah langsung aja kita review satu persatu barang yang ada di sling bagku ini jangan lupa like, main dan subscribe sebelumnya aku mau tunjukin kulitku sekarang seperti ini jadi memang masih ada bekas jerawat dan jerawat itu sangat normal ya guys karena memang ada tipe orang yang kulitnya berminyak dan cenderung berjerawat dan itu adalah tipe kulitku tapi aku senang sih kalau kulit tipe berminyak itu jadi kulitnya lebab terus tapi kekurangannya ya gitu kotoran jadi gampang nempel jadi kita mau gak mau setiap sehabis keluar rumah kita harus sering membersihkan wajah baik cewek maupun cowok sekarang penampilan penting guys oke langsung aja ke review produkku yang pertama untuk yang pertama aku mau saranin ini barang ini tuh aku beli di Sosiola harganya cukup murah cuma sekitar 15 ribu rupiah karena ini adalah kemasan saku ya dan ini tuh menurutku bagus banget buat mencerahkan dan mengurangi noda hitam dia fungsinya seperti masker gitu jadi pakainya tipis-tipis aja untuk nilai dari 1 sampai 10 aku kasih 8 untuk ini karena ini memang favorit aku banget apalagi lemon aku sangat suka produk dengan ekstrak lemon apapun itu untuk produk yang kedua adalah barang must have item atlias barang yang harus kalian punya yakni sunscreen dan kebetulan aku lagi cocok banget pake sunscreennya si Emina ini yang SPF 30 ya karena memang kegiatanku sering banget di outdoor jadi mau gak mau aku harus melindungi kulitku dari paparan sinar matahari langsung baik cewek maupun cowok kalian wajib punya ya guys tentunya untuk mencegah flag hitam dan sebagainya untuk ratingnya aku kasih 7 deh oh iya for more information untuk pemakaian sunscreen memang harus dicuci setelah 12 jam ya guys itu aku dapet ilmu dari temenku yang didapet dari dokternya di klinik jangan bilang-bilang ya untuk produk yang ketiga beberapa saat lalu mungkin memang lagi booming banget dengan pelembab alias semua produk skincare yang mengandung aloe vera sebanyak 90% ke atas dan aku pun tertarik jadi waktu beli itu aku dapet promo buy one get one guys the face shop ini kalau bisa dibilang kandungan aloe vera tertinggi yang pernah aku lihat sih ya kalau misal yang satunya itu 96 kalau gak salah dan dia paling tinggi 99% dan sayang sekali aku tidak begitu cocok pakai ini gak tau ya padahal menurutku ini juga produk korea yang bagus karena dia sedikit mengandung alkohol yang bisa mencegah dan mengopati jerawat tapi anehnya ketika aku pakai ini malah tibul jerawat batu guys dan setelah aku tanya ke temenku iya beberapa temenku memang gak cocok pakai produk ini jadi untuk kalian yang ingin mencoba mungkin alakah baiknya buat kalian berpikir lagi ya atau cari yang kemasan jar in share kalau ada sih aku gak tau tapi aku cukup menyesal beli ini harganya kalau gak salah ini 125 ribu dengan ukuran 300 ml tapi anehnya untuk dipakai adekku ini cocok guys tipe adekku itu normal cenderung kering dan aku berminyak jadi untuk produk ini lebih sering dipakai sama adekku oke kita langsung aja ke produk selanjutnya ini adalah salah satu produk sejuta umat yakni tidak lain dan tidak bukan adalah scarlet whitening review jujur aku dapat beli ini dengan harga 55 ribu rupiah dan original kalau kalian yang tidak tau cara ngecek originalnya kalian bisa masukkan kode hologram yang ada di barcode nya ini ini sama ini ke website nya si scarlet jadi nanti akan muncul kalau dua nomor ini sama dengan yang ada di website berarti bisa dijamin bahwa scarlet kamu asli kalau kalian masih ragu nanti aku share linknya di description ya anis review untuk barang ini aku kasih berapa ya enam dulu karena aku memang belum dapat yang gimana gimana hasilnya dan aku juga sempat tanya dulu ke temanku sebelum beli ini gimana efeknya katanya sih enak tapi memang tidak membuat kulit yang putih banget kayak di iklan iklan tuh enggak cuma dia memang gampang meresap nah ketika aku coba kulitku kan tipe-tipe tan gitu ya tan setelah aku aplikin ke kulit memang agak bulak gitu sih warnanya jadi abu-abu gitu jadi ya aku makanya sedikit-sedikit aja karena dia cepet banget buat meresap nanti aku bakal coba yang serum brightly itu sih segitu aja reviewnya tentang scarlet kemudian produk selanjutnya adalah cenceng tolong kalian jangan menghina produk ini meskipun murah dia kualitas dan hasilnya top chair banget dan jangan salah ya produk ini tuh sudah di asesi sama dokter Richard Lee bahwa produk ini aman dan tidak berbahaya dan hasilnya memang bagus banget meratakan warna kulit bahkan pori-pori kalian juga akan mengecil tapi untuk hasilnya memang memerlukan waktu cukup lama dari pemakaian pertama ya jadi kalian memang harus sabar untuk saat ini aku beberapa kali masih sering pakai kok tapi untuk pemakaiannya jangan siang hari ya guys karena memang dia bentuknya kayak foundation yang agak tebel gitu makanya sebelum tidur aja setelah kalian membersihkan muka jeleknya ini tuh setelah pakai tuh suka hidungnya jadi komedoan karena mau gak mau kan tebel tuh makanya waktu malem jadi kulit tertutup oleh foundation itu dan menimbulkan komedo di hidung untuk ini aku kasih delapan produk selanjutnya adalah krim kebanggaanku sejak SMA apa itu fitakuin ini adalah krim keras seperti yang kita tahu krimnya abad keras memang karena dia memang sangat ampuh banget buat ngebersihin atau menghilangkan bekas luka kandungan hidrokewinannya cukup tinggi yakni 5% dan memang ke kulit itu bakal ngelupas guys jadi gunainya tipis-tipis aja di bagian bekas kulit wajah yang menghitam sampai saat ini aku masih pakai krim ini karena memang bagus buat kulit aku tapi tidak setiap hari ya guys aku cuma memakainya ketika aku ada bekas jerawat di muka dan itu pun 2 hari sekali gitu sih karena lama-lama juga kulitku sudah kebal dengan obat ini dan bekas jerawatnya lama-lama susah hilang barang selanjutnya adalah barang yang sangat aku cintai yakni Viva aku salah satu budak Viva ini aku sampai beli yang besar aku dapat cara penggunaan Viva yang benar guys dari salah satu influencer di tiktok yakni dengan cara bersihkan dahulu mukamu dengan milk cleanser dan face tonic untuk menyegarkan sebelum kamu mandi guys dan itu efeknya bagus banget kalau kalian teratur dan telaten jadi jangan salah yang pakenya digunakan setelah mandi tapi sebelum mandi dan kalian akan lihat perbedaannya setelah satu minggu percaya deh untuk selanjutnya adalah oval masker wajah pengen juga gitu belanja masker-masker lucu di shopping tapi aku gak mau ribet akhirnya aku beli masker oval di Indomaret yang aku pakai setiap dua kali dalam seminggu kalau ini cukup membantu sih menurutku daripada masker-masker yang lain yang udah pernah aku coba dan selanjutnya adalah lip serum lip serum ini aku beli dari Oh My Skin dan sayang sekali aku tidak terlalu cocok dengan produk ini karena entahlah setelah aku pakai kulit bibirku itu malah menjadi menghitam gitu dan aku lupa fotonya jadi kurang lebih fotonya bibirku itu kayak seperti ini dan aku bingung banget cara ngembalikan warna bibirku akhirnya Alhamdulillah kembali ke warna semula setelah aku maskerin bibirku setiap sebelum tibur setiap sebelum tidur memakai madu murni dan selanjutnya adalah krim penghilang bekas luka yang sempat rame pada saat itu yakni meli bahan ling ini produk Cina aku melihat reviewnya sih bagus dan aku akhirnya kebeli di Shopee tapi aku gak begitu yakin karena harganya yang terlalu murah waktu itu aku dapet promo dan setelah aku cek di belakangnya itu belakangnya ditempelin stiker sebelumnya dan aku juga cek BPOM nya sesuai kok dan dia sudah BPOM beneran untuk penghilangan bekas luka aku belum maksimal menggunakan ini karena aku lebih percaya pakai si Vita Queen dan for the information aja kulit itu termasuk kulit badak karena susah banget buat bersih oh iya untuk yang tanya ombre di lipstick aku ini aku pakai wardah nomor 16 kalau gak salah dan untuk ombre di bagian dalam aku pakai Revlon yang warnanya agak item ini 18 shade 18 jadinya kayak gini menurutku bagus sih oke sekian review tentang skincare yang menurutku bagus dan kurang bagus bagi kulit remaja dengan kantong yang sangat semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya good job selamat menikmati